Intro Selamat datang di Violin Room Ketemu lagi bersama saya Panji Yudolaks Dan kali ini saya akan membahas hal penting Yang mungkin menurut banyak orang ini Tidak terlalu penting atau gak penting Yaitu adalah tangga nada Kalau kalian tanya pemain profesional Pasti mereka sering banget Memainkan tangga nada atau latihan tangga nada Bagi orang yang gak tau Emangnya bisa ya latihan tangga nada bisa jago Kan jago itu kalau latihan lagu Atau latihan apa, latihan apa gitu Apakah dari sebuah tangga nada Kita bisa jago atau Ningkat skillnya bisa Nah kali ini akan saya bongkar Urutan latihan apa aja sih Yang ada di dalam tangga nada itu Kalau kita kembangkan Nah ini adalah latihan yang Biasa digunakan oleh pemain profesional Saya pernah tanya sama temen Latihan rutin apa sih Yang biasanya dilakukan tangga nada Itu adalah latihan dasar yang harus seling kalian lakukan Nah kita akan mulai aja Kali ini saya akan membahas dari mulai Fungsi untuk tangan kiri Fungsi untuk tangan kanan Fungsi untuk intonasi Ketepatan dan lain-lain Tangga nadanya mungkin kalian gak usah rumit-rumit ya Kita pakai tangga nada G aja Atau D atau A Terserah kalian Kalian cocoknya yang mana Atau baru belajar yang mana Kita akan belajar Mulai dari hal yang paling dasar Itu adalah membuat produksi suara Atau karakter suara Atau yang biasa disebut orang musik itu Tone color Tone color Jadi Tone color itu membuat Warna suara kita sendiri Karena gesekan tiap orang itu beda-beda Nah contoh disini Saya akan melatih Tangga nada Untuk tone color Atau untuk Apa ya Nada panjang Jadi nadanya itu harus panjang Nah disini yang dicari adalah Kehalusan Ketepatan Kerapian Dan suaranya itu gak naik turun Jadi Kalau kita gesek ya Stabil Nah gitu Nah itu adalah latihan dasar Tangga nada bisa digunakan Untuk latihan teknik legato Nah Kalau kalian sudah melewati tahap Yang tadi dengan baik Kalian bisa kembangin lagi Untuk latihan legato Legato itu bisa mulai dari legato 2 Ini 2 Dan seterusnya Oh iya Saya hanya mencontohkan 1 oktav ya Nanti kalau kalian mau latihan Lebih lama lagi Kalian bisa sampai sini Atau yang sudah posisi 3 Kalian bisa sampai sini Karena kalau saya mainin semuanya Sampai sini Nah Lalu lama nanti Oke Setelah legato 2 Kita bisa naikin lagi Ke legato 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Dan seterusnya Nah kalau 3 sudah Naikin lagi ke 4 1 2 2 4 2 2 3 4 4 4 sudah Bisa 6 Bisa 8 Dan seterusnya Dan tangga nada juga bisa Untuk latihan Pola gesekan Nah kali ini saya akan coba 2 pola gesekan aja ya Pola gesekan yang Sering digunakan Jadi Kita basic tangan kirinya Tetap pakai tangga nada Nah Bawah-bawah penuh Atas-atas penuh Bawah-bawah penuh Atas-atas penuh Bawah-bawah penuh Atas-atas penuh Dan seterusnya Itu tadi adalah Pola gesekan penuh Atas-atas penuh Bawah-bawah penuh Itu biasanya juga sering saya ajarkan Di kursus itu Pola gesekan itu Wajib Semua murid harus Pernah mainin Pola gesekan kedua Bawah-bawah 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 Penuh-penuh Nah ini adalah pola gesekan Yang memang Sering juga muncul Kalau kita mainin beberapa Partitor atau lagu Bawah-bawah Nah Taga nada juga bisa Untuk latihan Staccato Nah stakatonya Mungkin kalian Gak langsung satu Tapi bisa empat Atau dua Jadi seperti ini Terus kalian juga bisa Naikin lagi Jadi dua Nah Taga nada juga bisa Untuk latihan Legato Staccato Jadi seperti ini Nah ini legato empat Tapi staccato juga Terus Arahnya juga ya Kalau kalian habis turun Kalian cobain juga naik Karena Beda arah itu Apa ya Motoriknya beda Jadi Kalau misalkan Kalian biasa turun Ketika ketemu lagu Atau nada yang naik Ya akan kesulitan Bisa juga latihan Seperti Kombinasi Kombinasi Itu legato Staccato Contoh seperti ini Nah gitu Nanti dibalik Tadi kan legato dulu Nah Yang kedua Giliran staccato Yang di depan Itu nanti beda Nah gitu Terus Habis itu Kalian bisa coba Legato Staccato Tapi gelapan Jumlahnya Contoh Untuk tangan kanan Sebenarnya kalian masih bisa Explore lagi Jadi kalau misalkan Kalian latihan Sekitar satu bulan pun Hanya mainin tangga nada aja Itu gak ada habisnya Kalau kita mau kupas Pola-pola di tangan kanan Terus Nah untuk tangan kiri Apakah bisa Tangga nada itu Bisa untuk latihan Speed Atau kecepatan Nah bisa Nah kita akan mulai Dari sebuah pola ya Jadi Kita mainin tangga nada Itu kan urut Tapi kita bisa Ambil pola Dari tangga nada itu Contoh Seperti ini Biasanya kita main Nah kita bisa Gak urutin Contohnya kayak Jadi Do, Mi, Re, Do, Re, Fa, Mi, Re, Mi Sol, Fa, Mi, Re Gitu terus Itu pola yang pertama Catat ya Jadi ini bisa buat Jadi latihan kalian Latihan ini bisa diterapkan Di semua tangga nada Kalian boleh terapin Contohnya kalian mau ganti di D Boleh bisa Kalian bisa latih di tangga nada apapun Terus ketika kalian Tangan kirinya sudah seperti ini Kalian bisa kombinasiin juga Menggunakan tangan kanan Contoh Pakai stakato Legato stakato Nah gitu Jadi Ada Variasi yang cukup banyak Ketika kalian mainin tangga nada Dan Biasanya Orang yang belajar sendiri Atau belajar optididak Itu akan Menganggap Remeh temeh Sebuah tangga nada Tangga nada Apa sih Fungsinya buat apa sih Ah Gak penting Gak penting Tapi bagi pemain profesional Itu tangga nada adalah Sebuah kayak Gym Atau Latihan drill ya Jadi Tangga nada itu bisa Buat latihan Keseharian Atau makanan rutin Bagi pemain biola Nah Dari tangga nada ini Juga Kita bisa Ambil Latihan Arpegio Arpegio itu Pengembangan Dari sebuah tangga nada Yang biasanya Disiput Tri nada ya Kenapa tri nada ya Karena isinya tiga Contohnya Do mi sol do Do mi sol Nanti do lagi Itu kan udah Tiga nada Biarpun isinya empat Tapi Nama nadanya itu Ada tiga Nah Ini juga bisa Dijadiin Latihan Setelah kalian Mainin tangga nada Latihan ini Nah Nah itu juga bisa Terus Latihan pola-pola lagi Kalian juga bisa Latihan pola yang Jadi kayak Jadi banyak banget Latihan yang kalian bisa Kembangin dari Sebuah tangga nada Satu tangga nada aja Itu tadi udah Banyak banget ya Dan pola itu Juga Belum saya Jabarin semua ya Masih ada beberapa Pola lagi Yang bisa digunakan Untuk latihan Tapi kalau kalian Mau latihan Dari video ini Itu tadi udah Berapa tuh Untuk tangan kanan Itu udah banyak banget Untuk tangan kiri Juga Intonasi Ketepatan Kecepatan Terus abis itu Arpeggio juga Sudah ada Kalian catat sendiri aja Dan kalian Coba Lakuin satu-satu Tapi inget Jangan langsung Menuju latihan Menuju latihan yang terakhir Kalian latihan dulu Untuk tangan kanannya Banyak-banyakin deh Satu minggu Latihan gitu aja Nanti Kalau kalian main lagu Itu bisa jadi lebih bagus Jadi Latihan itu Jangan melulu Latihan lagu 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 Kalian juga harus Perlu Apa ya Ngedrill Ngegym Atau Ngelatih Amunisi Jadi buat Buat Daya kita untuk Nguasain lagu Tertentu itu Butuh teknik Nah ini latihan tekniknya Jadi Kalau kalian latihan Senar kosong kan Mungkin agak membosankan ya Jadi ya Kasih tanggan ade aja Biar Lebih menantang Dan gak ngebosenin Oke semoga video ini Bisa membantu kalian Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya See you on the next video